Oke, kita akan masuk ke bagian property Kita akan mengulas sedikit bagaimana cara kerja secara umum property di Python dalam konteks object-oriented programming Kita buat kembali kelas mahasiswanya Lalu kita buat kembali init di sini Lalu di sini ada self Lalu di sini kita bisa pass dulu saja Kita buat di sini read1 sama dengan mahasiswa Di dalam Python, mungkin teman-teman yang pernah belajar Python pasti tahu bahwa di Python itu kita cukup bebas melakukan pemograman Tidak terikat dengan aturan-aturan yang cukup kaku Contohnya di sini kalau kita ingin membuat property dari Ridwan Kita bisa seenaknya di sini Ridwan.nama gitu ya Sama dengan Ridwan Ilyas gitu ya Seperti itu Jadi kita bisa langsung saja di sini walaupun di atas tidak didefinisikan gitu ya Di sini kita bisa print Ridwan.nama Nah, di sini kita juga bisa lihat type-nya Ridwan.nama Ini di up-nya type-nya str ya Langsung string Jadi di Python itu kita cukup bebas gitu ya Cukup bebas untuk mendefinisikan Apa namanya Property-property yang ada di Python gitu ya Jadi di sini cukup bebas gitu ya Nah, kita juga bisa tambahkan yang lain Misalkan Ridwan.ipk itu sama dengan 3,5 Misalkan ya IPK-nya 3,5 Lalu di sini kita bisa print juga Ridwan.ipk Oke, di sini kita bisa lihat Type Ridwan.nama Di bawah aja ya Type Ridwan.ipk Nah, dia tipenya float gitu ya Begitupun juga dengan yang lain Misalkan Ridwan.ip Kita buat IP-nya 3.0 Misalkan saya cukup pintar Misalkan gitu ya Lalu 3,5 Ya, di sini Ridwan.ipk gitu ya Ini 3.0 4.0 3.0 Disini kita bisa print Ridwan.ipk Ini kita running dulu Ya, kita running dulu Ya, ini tampil Kita bisa Type Ridwan.ipk Oke, ipk ini tipenya adalah list Nah, ini properti dasar Yang ada Di dalam Apa namanya Object-oriented programming Kalau kita menggunakan Yang namanya Python Nah, tapi kalau dengan seperti ini Ini konsep object-oriented-nya Memang tidak terlalu Terasa gitu Jadi buat apa Kita buat kelas Kalau semata-mata Setiap property-nya Bisa kita tambahkan ya Setiap variable-nya Bisa kita tambahkan di jalan Nah, nanti lebih lanjut Kita akan bahas Bagaimana Untuk Memanage Agar setiap Property yang ada Di dalam kelas ini Bisa kita atur Bagaimana cara Mengaksesnya Tapi secara umum Seperti itu ya Property ataupun variable Yang ada di dalam Python gitu ya Ini ada Str ini string Lalu Float ini Eh, ipk ini float Untuk floating point Dan ip ini adalah List Di dalam kelas ini Terima kasih telah menonton